Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Halo Assalamualaikum Mas Bro Masih bersama Mang Lebennya di channel Youtube yang paling madep Saya Jagat Raya, Sesunusantara, dan Segarutnya Sekarang Mang Leben lagi ada di daerah Wanaraja Tepatnya lagi di kandangnya dari si Tompel Salah satu anjing legend di dunia ketangkasan dugong Yang langganan juara Mas Bro Jadi seperti yang udah Mang Leben bilang di vlog selanjutnya Di vlog kali ini kita bakalan ngebahas tuntas Kisah kasih dari si Tompel ya Bareng sama onernya juga Jadi pokoknya jangan kemana-mana Tetap like, komen, share, sama di subrek Kalau ada iklan, omat jangan di skip ya Hatun Hun Oke Mas Bro, masih kembali bersama dengan Kang Pajri ya Si Akang Ganteng dari Wanarajanya Owner dari si Tompel ya Anjing legend di dunia seni ketangkasan dugong ya Sebelum kita lihat si Tompelnya Kita bakalan ngobrol sedikit sama Kang Pajri Kang, ini si Tompelnya sekarang T usianya berapa tahun Kang? Tompel T usianya kurang langku Kurang langku Kurang langku Sel 8 tahunan Sekarang usianya 9 tahun Nah terus si Tompel itu anjingnya jenis ras apa Kang? Iya teh, ayah ngebat tilup parapat, panggitan kanak kampung Tiga per empat bulterir Iya mohon, ayah kampung kan Katanya ada, ada ras kampungnya Tapi dominan-dominan bulterirnya Iya mohon, dominan anak telurna Akang ini Miara si Tompel disini dari usia berapa tahun? Usia 1 tahun Usia 1 tahun Asalnya Tompel dari mana Kang? Tompelnya Aska Witnamo di Wana Raja Dari daerah Wana Raja sini juga Oh, daerah Wana Raja di Dio Kene Kalaresan 2014 Kami milik Kau Abdi 2014, pindahkan lang ke sini Mohon, di ajarkan ya temanmu Ben Ya Terus gitu, dilatih, dilatih, dilatih 2017 Mereka ngabungkan Oh, 2017 baru pertama kali ikutan kontes ketangkasan Oke, ya Ini buat yang penasaran nih Mang Beben sepil si Tompelnya ya Nah, ini nih Mas Bro ya Si Tompel nih Doggy Legend Dunia Seni Ketangkasan ya Kang, akaknya disini aja Kang Biar kelihatan Nah, gitu Kang Kang Ini teh Si Tompel Kan dari 2017 ya Ikutan kontesnya Nah Sampai sekarang udah berapa kali ikutan kontes Kang? Ikutan kontesnya sembilan kali Sembilan kali ikutan kontes Nah, sembilan kali Di eklusif sekali Di eklusif sekali Perang bintang delapan kali Perang bintang delapan kali Nah, terus Udah membawa berapa kali gelar juara Kang? Kalaresan Kelasan Juara Kahijina Pangintan Genap Enam kali Juara satu Kelas perang bintang Oh, ketiga sekali Oh, ketiga sekali Eh, dan ya Anjir bener-bener Kami di eklusif Sekarang di perang bintang kan Terus di PLP KOPAT 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 Jina eklusif mah Kak Genap Kami terlepas Kenam? Oh, berarti selama si Tompel di Apa di Apa di Apa di rawat sama Kang Tiap ikutan kontes minimal Berarti selalu masuk lima besar Eh, sepuluh besar beratinya Nah Berarti paling kecilnya tuh juara enam Mohon Sisanya sapu Sisanya sapu bersih Kelas perang bintang juara satu Ya Kalaresan Kalaresan Alhamdulillah Ya Mohon Udah sembilan Eh, berarti enam kali juara perang bintang mas bro Tapi nyakangnya Ini mah ya Apa Mang Beben lihat ya Kalo anjingnya mah Kayak gak agresif gitu ya Mohon Apaan sesuai Sarang Ya, Nona Ini tuh slogan Slogannya apa Slogannya apa Slogan Sadudulur Ya Oh, saudara semua yang miara disini Janteng temewah tapi mernah Oke Temewah tapi mernah Katanya mas bro ya Tuh, lihat Ini nih Si Tompes Tompel tuh usianya Udah Sembilan tahun Ini ayam giling Yang sekarang Mang Beben pake Kalo misalkan ada yang mau pesan Ini Ngikutin Menunya Mang Beben Ngasih makan ke doginya Bisa ya Ada bekas cedera-cederanya Kang selama ikutan kontes Si Tompel pernah cedera parah gak? Pernah Waktos di panganaran Panganaran Hipparukap 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 2 Hipparukap 2 Hipparukap 2 Samurai egg Di gimana Di mana Oh, itu ada bekasnya Ya, bukan Ya, paling parah Oh, ininya Ini gak gelo-gelo tuh Kenapa ya? Gak gelo-gelo? Gak gelo-gelo? Oh, ini bekasnya Oh, ini ada bekasnya Mas bro Dua gini Yuk Waktos di panganaran ya Itu paling parah Waktu di panganaran Pohon Tapi itu Menyambut pelar juara gak? Juara 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 1 Juara 1 juri? Eh, dan Kebetulan Kebetulan Pisan Madep ya Jadi Meskipun doginya ini Apa Tadi Kang Pajri bilang Ada silangan dari kampungnya ya Tapi dia mentalnya emang bagus ya Kang Kalau kata orang Sunda mah Wisitnya bagus Saya dukun Saya dukun Ya Ya Ini emang beben mau sedikit konfirmasi ini bukan berkonfirmasi ini mah pertanyaan pribadi lah Pertanyaan pribadi emang beben ke Kang Pajri nih ya Cik kurang jumlah seti kita Kang Nya ikang emang beben makan orangnya orang yang suka main ya Kang ya Kadang main kegede tiap kontes kan kadang emang beben datang juga gitu ya Nah Eee Pernalah emang beben denger denger juga ya Katanya emang beben Tuh kalo si Tom Pel gitu ya dibawa kegede ke kontes gitu Wah wanginya tuh suka wangi banget gitu Sungit gitu ya Terus malah ada yang bilang Si Tom Pel mecenah apa ditutupin Jadi kalo sebelum waktunya itu Selalu ditutup Gak pernah dibuka gitu Nah Ini tuh pertanyaan emang beben ya Ini mah pribadi woy ini emang beben Itu tuh apa emang ada tujuan khususnya Ada Atau emang Eee Syarat dari Dukunak gitu kan Dukunak gitu kan Nah Kumakan Ya siap Gugong 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 Oh jadi udah mendengar suara babi Mohon Gugong 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 Oh iya Gugong 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 Oh jadi Jadi Logik kan Gugong Atau emang terserah Usah Australia Beranggapan seperti apa Bebas Gugong Atau ayah menyanyirah Gugong Saya wisit, saya Dukunak Dukunak Gugong Dukunak 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 Nah Bener 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 Dukunak Jadi orang mah Tekun gitu Tekun merawatnya Kang Tekun merawat Tekun merawat Tekun merawat Tekun melatih Tak etak Oh bener Jadi oke oke berarti masuk di akal ya Nah jadi buat mas baru semua nih Kadang-kadang ya suka ada yang Bertanya-tanya Kenapa si Tompe kalau misalkan mau kontes itu Suka ditutup Ternyata sekarang udah terkuaklah Alasannya ya Supaya satu Biar anjingnya itu tidak capek Napsu Emosi mendengar suara babi Sama suara anjing yang lainnya Biar gak kepancing Makanya ditutup Kalau masalah wangi Ada emang kudus sengit Dan anjingnya dimandian Soalnya kan gini kang Apa kata Yang udah seniornya Kalau anjing dirawatnya dengan baik Insya Allah bakalan mulang tarima Nah ini nih mas bro ya Tuh lihat itu ada banyak bekas luka-lukanya ya Ini meskipun begini ya Ini anjing udah Enam kali juara Perang bintang Urutan pertamanya Ranking kahijita si Tompe Nah Kang Sekarang kan tanggal 20 November Sekarang ada kontes lagi Ini di Majaleng Kak Mohon mohon Tompe ikutan gak Insya Allah Ikutan juga Insya Allah ngiringan Kelasnya Kelas perang bintang Perang bintang juga Asik Rame Jadi buat Pens dari si Apa si Tompe ya Tunggu nanti Aksi dari si Tompe di Majalengka ya Majalengka Cup Tanggal 20 November 2022 ya Nih mudah-mudahan nanti Si Tompe bisa Memberikan hasil yang maksimal ya Mudah-mudahan Juara harinya Amin Soalnya ya Hadihana motor Pan Mang Beben juga Miluan Dua kelas Alhamdulillah Mang Beben tadi Tadinya naik miluan Kelas perang bintang Ngan ayah si Tompe Jadi Mang Beben turun Turun Saingan Nana Jeng iya Jeng legend Udah Deklusif Mang Beben Mau miluan Kelas perang bintang Alulustring Lawana Kang si Tompe Udah berapa kali Kawin Banyak Seorang Mang Beben Tompe Teteh Kalau dikawinkan mah Mungkin gak ada Ya Muncul lah gitu Anak-anaknya Oh anak-anaknya Belum ada yang muncul Ke dunia Ketangkasan Mohon Nah Terus Kang Nih Mang Beben Mau nanya juga ya Nih Kalau misalkan Ada teman-teman nih Dari penghobi buru Atau dari penghobi Dunia ketangkasan Yang misalkan nih Pengen Punya Darahan dari si Tompe Terus pengen Ngawin ke si Tompe Akang menerima Tidak Insya Allah Asal silatuh Bukan dia Mang Beben Atau selatan warga Mau panggintan Nih ya Oh Nggak dongeng We gitu Oke oke Tuh ya Masa enak Gitu Lihat Kang Pajri mah Bagurnya Jadi buat teman-teman Yang pengen kawin Sama si Tompe Atau pengen punya Turunan dari si Tompe Kang Pajri Membolehkan ya Boleh menerima Berarti menerima Oper Studenya Kang ya Mohon Nah Sekali ini nanya Oper Studenya Mayar Apakah Mening Mayar Kang Mening Mayar Asli Hari Perkawis Tama Mang Beben Panggintan Nggak abis Kalau pesan Dibetan Sane Skuabdi Hungkul Ya Utamina Abis Tara Mersihan Ya Abis Satu Rengan Sop Mersihan Ya Jantan Abis Ketika Badengawin Orang Luar Ya Bokokti Luar Abis Naros Sane Sane Cuma Ye Ah Bacis Ya Atau Setejo Dile Ah Imo Neskes Oke Tara Ku abis Pribadi Tara Iyo Darumah Mas Abis Tarang Kukut Tak Iyo Nunggu Kukut Nusak Maraban Mesihan Misiku Tapi Bener Kang Mening Kene Kuduit Soalnya Kalau Kune Sekurang Jauh Kadang Kadang Banyak Oknum Yang Tidak Jujur Mening Kuduit Jadi Jadi Mening Kuduit Ya Tuh Itu Mas Jadi Buat Yang Pengen Punya Dogi Darahan Dikawinkan Kasi Tompel Ini Anjing Yang Sangat Penuh Dengan Wisit Dan Keberuntungan Lain Faktor Dukun Bukan Faktor Ditutupan Tapi Faktor Jekina Tarik Bener Keng Pada Dasarnya Semua Anjing Itu Bagus Di Mata Ownernya Jadi Pokok Namanya Jadikan Hobi Itu Sebagai Menjalin Tali Sulaturahmi Bukan Ajang Persaingan Atau Saling Menjatuhkan Dari Hadiah Juara Bonus Tapi Bonus Motor Lumayan Nah Ini Si Tompel Sudah Banyak Luka Lukanya Mas Bro Anjing Senior Usia 9 Tahun 9 Kali Ikutan Kontes Ketangkasan Dan 6 Kali Menyabat Juara Satu Terakhir Di Subang Tahun Sekarang Juga 2002 2022 Di Bulan Agustus Tahun Ini Tompel Ya Banyak Yang Bilang Tompel Kalau Udah Sekali Gigit Hesel Pas Kalau Udah Meskipun Gigitnya Cuman Gigi Ujung Agak 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 Gigi Agak Jadi Buat Yang Enggak Mengerti Ucapannya Kang Pajri Nanti Bisa Di Google Translate Aja Soalnya Menunaikan Janji Janji Beben Buat Mereview Dari Si Tompel Jadi Pokoknya Buat Yang Penasaran Sama Si Tompel Nanti Tunggu Tanggal 20 November Di Majalengka Terus Kalau Misalkan Ada Yang Mau Anak Kannya Si Tompel Juga Nanti Bisa Ditunggu Ya Baru Kawin Ke Siang Ini Si Tompel Baru Dikawinkan Ke Bull Teril Tiga Perempat Yang Warna Brindle Ini Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Yang Pengen Anak Nanti Bisa Hubungi Kang Pajri Mudah Mudah Hamil Jadi Amin Amin Oke Kalau Begitu Terus Buat Teman-Teman Juga Buat Om Mak Hatun Luhun Udah Menerima Mang Beben Sekarang Kita Lanjut Ngopi Lagi Sebelum Pulang Ke Bandung Sukses Di Kontes Majalengka Nanti Kita Ketemu Disana Tapi Kita Beda Kelas Oke Mas Bro Mungkin Sekian Di Kandang Pajri Kita Habis Review Tentang Anjing Legend Di Dunia Ketangkasan Langganan Juara Kompel Pokoknya Buat Mas Bro Semua Yang Pengen Anjing Mang Beben Review Juga Tinggal Komen Aja Kalau Mang Beben Boga Ongkos Nanti Digas Sekarang Mang Beben Lanjut Ngopi Pokoknya Tetap Support Mang Beben Like Comment Share Sama Disubrai Kalau Ada Iklan Omat Jangan Diskip Oke Atun Nuhun